Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan siat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A17K temen-temennya bisa dilihat seperti ini tampilan belakangnya jadi kendalanya HP ini sangat menjengkelkan ya kata orangnya itu keluar iklan terus-menerus hingga bikin dia jengkel pusing ya jadi membuka apa-apa itu pasti keluar iklan itu bisa dilihat setiap ada iklan dan kita ketuk dimanapun itu akan disarankan kita untuk mendownloadnya temennya jadi intinya HP ini sangat lemot dan keluar iklan terus-menerus ya tentunya di video kali ini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasi atau cara menghilangkan iklan pada HP Oppo A17K atau untuk HP lainnya temen-temennya bisa dilihat ya jadi ini keluar terus iklannya Oke jadi untuk HP apa saja nanti caranya sama ya metodenya seperti ini jadi kalian bisa menerapkan di HP apa saja Oppo Realme Xiaomi ya Realme atau Infinix ya Vivo kalian bisa terapkan metode ini tentunya sebenarnya intinya kita sudah sering membuatkan videonya jadi pokoknya hapus saja semua aplikasi-aplikasi yang membuat keluarnya iklan yaitu seperti security ya atau antipirus itu ya tentunya biasanya itu terbawa pada game temennya kita cek dulu untuk tipenya ya bisa kita lihat di sini di pengaturan lalu tentang ponsel ya kita cek dulu untuk tentang ponsel ya Nah ini tipenya adalah Oppo A17K dengan RAM 3 plus 1 ya Nah ini untuk tipenya Oppo A17K atau CPH 2471 ya temennya nanti ini akan kita buatkan tutorial untuk cara mengatasi lupa kunci layar temennya pada HP Oppo A17K ini bisa kita lihat di sini untuk tingkat terbatas keamanannya ya 5 Februari 2024 ya temennya Oke jadi bagaimana cara mengatasi atau cara menghilangkan iklan pada HP Oppo A17K atau untuk HP lainnya Oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa tentunya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share dan skip biar tidak gagal pamit untuk menyah pertama-tama bisa kita lihat di sini ya sangat banyak banyak sekali gamenya ya karena ini yang pakai itu anak-anak temen jadi nggak tahu mungkin dia iseng iseng atau memang penasaran dengan game-gamenya ini sangat banyak sekali selain iklannya keluar terus-menerus dia juga lemot ya Oke jadi nanti kita akan hapus semua ya antipirus antipirus seperti share it dan kadang ada juga ini pinjol-pinjol ya Oke intinya kita hapus semua ya Nah seperti ini ini pinjol-pinjol juga ini padahal kita dia enggak pakai namanya anak kecil ya gamenya sangat banyak sekali temennya Oke nah ini bisa dilihat ini untuk security ya untuk poster untuk aplikasi blokir iklan juga ada padahal sebenarnya ini enggak terpakai sama sekali temennya jadi ini malah menyebabkan iklan pada HP kita ya Oke langsung saja teman-teman ya kita hapus saja semua aplikasi-aplikasi penyebab virus ya caranya sangat mudah sekali misalnya ini Nox cleaner ya ini termasuk untuk ya ya kayak itulah pembersih virus segala macam padahal ini penyebabnya temennya jadi nanti kita akan menghapusnya saja ya Oke kita tes ya kita buka ini Apakah nanti dia keluar iklan temen kita tunggu saja kita tunggu sebentar kebanyakan ya aplikasi aplikasi seperti ini untuk yang menyebabkan iklan temennya kita tunggu nah ini bisa dilihat ya sudah sudah keluar iklan jika kita membukanya kadang-kadang katanya itu membuat buka video pada Facebook ya YouTube Tik Tok itu dia keluar terus ya temen iklan jadi sangat menjengkelkan sekali ke langsung saja kita hapus semua aplikasi-aplikasi ya intinya kita hapus semua aplikasi yang tidak terpakai temennya kecuali yang dia bawaan HP itu enggak bisa dipakai yang paling hanya bisa dihapus data ataupun di nonaktifkan ya jadi saran saya kalau mau menggunakan pembersih itu kita pakai aplikasi bawaan ya tentunya bisa dilihat di sini menggunakan pengelola ponsel atau teleponnya jadi setiap HP itu sebenarnya ada seperti ini adalah bawaan dari HP temennya jadi lebih sedikit ya untuk nganu ya keluarnya iklan tuh sangat sedikit sekali untuk jarang gitu ya keluar iklan dari HP nya ini temen-temen jika kita menggunakan bawaan dari HP ya oke atau kita bisa menonaktifkan notifikasi setiap ada iklan ya misalnya kita kalau kita Scroll sini ya kalau kita mau nggak mau melihat ya untuk tampilannya atau notifikasinya misalnya kita bisa lihat di sini sangat banyak sekali untuk cara menonaktifkan notifikasinya itu sangat mudah sekali untuknya tinggal kita geser ke kiri dan tinggal kita nonaktifkan untuk notifikasinya ini kita coba kita scan ya jadi ini adalah pembersih bawaan dari ponsel ke kita Scroll kebawah dan ini adalah notifikasi-notifikasi biasanya itu banyak browser Chrome ya atau aplikasi lainnya bisa kita lihat di sini untuk share it ya untuk cara menonaktifkan sebenarnya sangat mudah sekali jika kita nggak mau melihat notifikasi seperti ini tinggal kita geser saja ke kiri ya temen-temen ya Nah ini untuk nox tadi ya kita geser ke kiri untuk cara menghilangkan notifikasi seperti ini temennya Oke banyak sekali ini untuk blokir iklan juga ada Oke jadi kita bisa menonaktifkan untuk notifikasinya ataupun kita hapus ya caranya tinggal kita geser ke kiri lagi ya tentunya pada tampilan ini kita geser ke kiri selanjutnya kita pilih untuk gambar gini ya Nah ini kita klik kita fokuskan dulu ya kita pilih pada gambar kegeri gini ya tentunya setelah kita geser selanjutnya tinggal kita pilih nonaktifkan notifikasi bisa dilihat hanya seperti ini saja kalian bisa nonaktifkan semua untuk notifikasinya jika dia Chrome ya atau browser ya dia nggak bisa diaposit temennya hanya di nonaktifkan depan seperti ini Oke nah ini bisa kita geser kiri lalu kita nonaktifkan semua jika kita ingin menghilangkan notifikasi seperti ini temennya Oke sekarang kita akan menghapus aplikasi-aplikasi ya caranya sangat mudah sekali untuk caranya itu ada dua ya tentunya kita bisa langsung tekan pada tampilan depan seperti ini tentunya mana yang mau kita hapus tinggal kita tekan dan tahan lalu kita pilih info aplikasi dan kita pilih unit install itu temennya kalau untuk tampilan dia depan seperti ini kita tekan penentang selanjutnya kita hapus itu akan hanya menghapus di tampilan bagian depan itu temennya jadi ini belum kehapus jika kita hanya memilih hapus seperti ini ya Oke ini hanya menghapus pada tampilan beranda depannya Oke jadi caranya itu yang pasti dia kalau hanya seperti ini akan menghilangkan atau menghapus pada tampilan beranda depan jadi kita buka pengaturan teman-teman kalau yang model seperti ini salah teman-temannya Oke jadi pastikan kalian nyimak dan jangan skip ya biar tidak gagal paham ya Oke selanjutnya kita langsung buka saja pengaturan itu temennya untuk caraman uninstallnya ya bukan hanya menghapus pada tampilan depan Oke kita buka pengaturan lalu kita Scroll ke bawah ya selanjutnya kita cari aplikasi temennya Oke nah ini kita buka aplikasi Oke jadi pengaturan lalu kita cari aplikasi selanjutnya kita pilih manajemen aplikasi yang paling atas ini temennya nah ini kita buka manajemen aplikasi Oke selanjutnya disini akan tampil semua aplikasi pada HPnya ya jadi disini kita hapus semua aplikasi-aplikasi aplikasi yang tadi tampil di depan ya kalau disini kita akan menggunakan uninstall teman-teman ya kalau atau membongkar ya kalau istilahnya di HP ini temennya jadi di HP kalian tampilannya nah seperti ini kan bongkar ya ada juga yang uninstall jadi kita pilih aplikasinya misalnya ini not cloud cleaner ya lalu kita pilih bongkar ya maka dia langsung terbongkar itu temennya nah seperti ini Oke kita pilih oke nah ini menggunakan uninstall temennya jadi ini cara menghapus yang benar ya menguninstall digital bukan hanya menghapus di tampilan depannya Oke kalau dia bawaan HP enggak bisa temennya misalnya ini ora cleaner ini harus kita bongkar juga Oke jadi intinya seperti itu kita hapus semua aplikasi-aplikasi antivirus ataupun security ya ataupun game-game yang kita ini ya kita hapus dulu semua selanjutnya nanti jika sudah bersih baru kalian mau kalau mau download lagi ya nggak papa ya intinya kita hilangkan semua iklannya oke kita hapus semua aplikasi yang bisa kita hapus ya ini sangat berat sekali jadi delay dia ya harusnya sudah terhapus ya nah ini untuk Agoda ini bisa kita bongkar ya atau kita uninstall maksudnya bongkar tuh dihapus ya temennya tinggal kita pilih Oke semuanya kita hapus seperti ini temennya Oke biar tidak kelamaan ya karena ini sangat banyak sekali aplikasinya atau gamenya ini ya gamenya ini ini nanti akan kita hapus semua temennya jadi kita percepat saja biar tidak kelamaan ya temennya Oke pokoknya intinya seperti itu kalian hapus semua aplikasi-aplikasinya ya yang bisa dihapus atau gamenya kalian hapus semua misalnya kayak tiktok dihapus juga dihapus dulu nanti bisa kalian bisa login lagi ya Oke kita percepat saja prosesnya untuk penghapusnya biar tidak kelamaan karena sangat banyak sekali temen ini aplikasi-aplikasi gamenya jadi kalau kita full-time atau real-time nanti bisa sejam temennya Oke kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan intinya kita hapus antivirus ya security dan game-gamenya temen-temen Oke kita percepat saja selamat menikmati Oke setelah kita selesai bisa kita tes di sini untuk membuka YouTube ya semoga saja aman dan ini ini sudah sepertinya sudah enteng ya temennya beda dengan tadi sangat berat sekali untuk setiap kita membuka-buka aplikasi temen-temen Oke jadi caranya seperti ini intinya kita hapus antivirus ya security ataupun poster poster gambar salpu pesawat dan lain sebagainya game-game yang kira-kira tidak dipakai itu dihapus dulu semua setelah itu kalau mau download tinggal download lagi temen-temen Oke intinya kalian hapus semua caranya kalian buka pengaturan lalu tentu aplikasi terus manajer aplikasi dan kalian nilain install ya temen-temen Oke seperti inilah caranya semoga video ini bisa bermanfaat ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini temennya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya Oke metode ini bisa kita terapkan di HP apa saja ya Xiaomi Realme ya Infinix atau Vivo Samsung ya temen-temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi Taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax